Keadaan kita, lingkungan kita, itu ada dua yang kita perhatikan. Yang pertama adalah yang kita pedulikan, yang kita bicarakan, yang kita bahas, dan ada satu lagi yang tidak kita pedulikan, kita abaikan. Itu pasti begitu. Kita tidak akan mungkin tahu tentang berapa sih utang negara. Kemudian perang nuklil terjadi di negara mana, kita tidak perlu tahu itu, kita abaikan itu. Meskipun itu bagi satu sisi, itu adalah sebuah tema atau topik yang penting. Tapi buat kita, kita tidak peduli itu, kita tidak pedulikan itu. Jadi di sekitar kita, kondisi kita, keadaan kita itu ada yang tidak kita pedulikan, dan ada yang kita pedulikan. Pasti seperti itu kondisinya. Lalu, Abang lebih dalam lagi. Dari yang kita pedulikan, itu apakah kita hanya sekedar mengomentari? Misalnya di BBM, kita kan peduli sama BBM kan? Kemudian kita bilang, wah harga BBM lagi naik bang sekarang. Loh iya, kalaupun Anda berkomentar, apakah mempengaruhi harga turun? Kan tidak. Jangan hanya berkomentar dong. Gimana solusinya supaya ketika harga BBM lagi naik, kita tetap mampu bertahan. Ya paling enggak, saya harus berhemat. Misalnya begitu. Ya oke, lakukan. Supaya kita tidak menyalahkan negara karena harganya lagi naik. Mungkin itu keputusan negara yang harus dilakukan. Supaya menyelamatkan negara. Misalnya gitu ya. Tinggal bagaimana upaya kita, bagaimana menyelamatkan diri. Jadi, jangan sampai kita kemudian melihat itu, lalu kita berpangku tangan, dan sudahlah. Apa adanya, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa, jangan. Jadi, di antara yang kita pedulikan saja, apakah kita hanya sekedar membicarakannya, hanya sekedar mengeluhkan, hanya sekedar kemudian kita fokusnya hanya kepada masalahnya gitu. Tidak ada inisiatif. Nah itu tadi, tidak ada tindakan-tindakan bagaimana caranya supaya tindakan kita berpengaruh. Bahwa memang harga BBM naik. Memang biaya hidup naik. Tapi saya harus mengambil keputusan. Bagaimana caranya supaya menyikapi keadaan ini. Dan keadaan tidak memaksa saya untuk tunduk. Untuk menyerah. Bagaimana caranya supaya saya tetap eksis. Supaya tetap menjadi penyintas. Penyintas itu apa ya? Penyintas itu survival. Survival itu apa ya? Orang yang berhasil bertahan. Yang berhasil bertahan dalam keadaan seperti ini. Mempertahankan diri tetap eksis, tetap ada, tetap bisa bertahan gitu deh. Meskipun bagaimana keadaannya. Kita tidak bisa menyalahkan bencana. Yang kemudian kita mengatakan, Oh Tuhan sudah menguji ku bang, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Sudah sih panjang itu jadinya. Kalau kita melihat keadaan di luar daripada diri kita, kita bisa jadi sampai bahkan menyalahkan kepada Tuhan. Itu yang na'uzubillah. Jangan sampai terlintas cara-cara pemikiran seperti itu. Kembali, bisa jadi Allah memberikan kepada kita ujian supaya kita berkembang lebih baik. Supaya kita tumbuh, supaya kita lebih kreatif. Potensi kita yang begitu banyak kadang-kadang bisa muncul ketika dalam keadaan terdesak. Kalau tidak terdesak, potensinya tidak muncul. Lari bisa paling kencang kalau dikejar-kejar. Apalagi kalau lewat kuburan ada hantu misalnya. Itu kan larinya bisa kencang sekali. Ada sesuatu yang ditakutkan, dikejar-kejar anjing misalnya. Itu kan larinya bisa kencang sekali. Potensi kita ternyata lebih melejit ketika dalam keadaan terdesak. Dan kita kadang-kadang susah terdesak kecuali. Bisa jadi menemukan hal-hal yang kita takuti. Jadi rasa takut itu diberikan Allah kepada kita supaya kita mau mengeluarkan kreatifitas kita. Orang ketika susah dalam keadaan terpepet, ada dulu namanya the power of kepepet. Kalau sudah kepepet, idenya muncul. Kekuatan-kekuatan yang tidak disangka-sangka bisa keluar. Jadi bisa jadi seperti itu. Maka dalam lingkungan-lingkungan yang dimana kita peduli tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar ngeluh. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita tindakan? Sehingga selama kalau kita bertindak dalam lingkaran kepedulian, kita hanya sekedar ngomong, kita hanya fokus kepada masalah. Maka lingkaran-lingkaran itu, situasi-situasi keadaan itu akan memaksa kita dikendalikan oleh lingkungan.